Hai kelas, how is life? Are you ready to study? Okay, bring your heart and soul, be ready when you poke sandpane, and of course, let's pray first. I mean, now we are going to discuss chapter 1. Our first topic is congratulating atau mengucapkan selamat. Why, mengapa kita mengucapkan selamat? When, kapan kita mengucapkan selamat? What, apa yang kita ucapkan untuk memberikan selamat? And how, bagaimana merespon ucapan selamat? Perhatikan baik-baik, dalam buku paket kalian sudah ada contohnya di mana Dayu memenangkan storytelling. Kita lihat, mengapa sih kita perlu mengucapkan selamat? Ya, ucapan selamat adalah salah satu bentuk apresiasi kepada orang lain. Kapan sih kita mengucapkannya? Tentunya saat seseorang berhasil mencapai tujuannya atau mimpinya, sesuatu yang baik pastinya. Ucapan selamat bisa diberikan kepada orang tua, saudara, teman, bahkan awan kalian dalam pertandingan. Pernahkah kalian memenangkan pertandingan atau menjadi juara kedua? Baiknya, kita mengucapkan selamat pada sang juara pertama. Itu adalah salah satu tindakan profesional. Kemudian, bagaimana sih caranya mengucapkan selamat? Ada beberapa contoh yang paling gampang adalah ucapan Yang paling terakhir adalah informal, seperti dengan teman. Congrats on your success, mate. Bagaimana jika kalian diberikan pecapan selamat? Jangan lupa ucapkan thank you. Bagaimana? Mudah bukan? Mudah dan gratis. Selamat mencoba. Oke, next is complimenting or praising. Memuji, takjub, kagum. Saya yakin kalian pastinya sering memuji, takjub, kagum, akan seseorang ataupun sesuatu. Untuk apa kita melakukan ujian? Lagi-lagi, untuk mengapresiasi. Mengapresiasi seseorang maupun benda. When, kapan ya kita memberikan ujian? Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Saat seseorang menunjukkan kelebihannya, sudah sepatutnya kita melakukan, ya, memuji atau memberikan pujian. Juga kepada benda di sekitar kita. Ucapan yang paling mudah saat kita melihat sesuatu yang indah. Ciptaan Allah. Jangan lupa ucapkan. Eh, Masya Allah. Next, lagi-lagi, saya ingatkan, say it sincerely. Katakan dengan tulus dari hati kalian. Jangan hanya sekedar memuji di bibir, tapi tidak dengan hati. Hanya manis di bibir, hmm, pahit di hati. Seperti itu. Berikanlah pujian bukan karena untuk menyenangkan hati teman kalian saja, tetapi benar-benar tulus ikhlas dari hati kalian. What? Apa sih yang kalian sampaikan sebagai ungkapan pujian? Paling gampang ada di eksklamatif. Kalian sering mendengar kata, awesome, amazing, superb, good job. Ada juga berbentuk kalimat, how beautiful you are. She looks pretty with this gown. He's a smart student. I like your new haircut. Jadi, pastinya sesuatu yang baik yang kita puji. Dalam memberikan pujian, biasanya kita menggunakan exclamatory sentence. Ada dua cara menggunakan what dan how, seperti yang kalian lihat dalam tabel. Namun, hal terpenting yang ingin saya tegaskan di sini dalam memuji dan memberi ucapan selamat adalah pilihlah kalimat yang tulus dari hati kalian. Ucapkan dengan tulus. Saya yakin itu akan sangat mudah. Vocabulary-nya hanya untuk membantu selebihnya yang utama adalah hati kalian. Bagaimana? Mudah bukan? Mari kita coba. Jangan lupa untuk membantu selebihnya yang utama.